Intro Halo semuanya, balik lagi di channel youtube aku Jiglicious Hari ini aku akan ngelakuin review lagi sama salah satu produk makeup yang harganya itu amat sangat terjangkau Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku, at Jiglicious, S nya ada 2 Sekarang kita langsung ke videonya, yuk! Sebelumnya, aku tuh belum pernah pake produk Vanbo Eh tapi pernah, tapi aku cuma pernah nyobain beauty blendernya Dan aku suka, walaupun harganya itu cuma Rp30.000 sekian Tapi ini salah satu beauty blender yang sekarang lagi kering banget aku pake Sisanya untuk produk makeup ataupun produk skincare aku belum pernah nyoba Maka dari itu aku penasaran banget, terutama sama pensil alisnya yang katanya enak banget Daripada aku cuma beli pensil alisnya aja Akhirnya aku beli beberapa produknya, seperti yang tadi kalian lihat di opening Aku beli foundation, lipstick, pensil alis, dan eyeshadow Karena aku penasaran biar ongkirnya sekalian, yaudah aku beli aja deh Nah hari ini aku akan nunjukin sama kalian kayak gimana sih pada saat produknya dipake Jadi ini tuh kayak semacam first impression dari produk Vanbo Yang sebelumnya belum pernah aku pake Aku beli produk Vanbo itu di Shopee Mereka ada official store-nya Produk yang pertama aku beli adalah ini foundation Ini tuh liquid foundation Packagingnya kayak gini, harganya itu cuma Rp15.000 aja Aku pengen tau kayak gimana sih kalau foundation harganya Rp15.000 Untuk harga terjangkau Biasanya sih memang si foundationnya tuh wangi-wanginya wangi-wangi kayak gini Wangi-wangi bedak bayi gitu Ini wajah aku cuma pake moisturizer aja Dan warnanya ini so pasti udah keputihan Padahal aku tuh pesen yang shades Ini bahkan gak ada nama shadenya loh Ya dia gak ada shadenya 35ml gitu Tapi udah lah ya namanya juga first impression Jadi ya kita pake aja Nanti kita liat hasilnya seperti apa Ini tuh kayak putih banget gitu Pas pertama aku taro di kulit Coverage-nya tuh tipis banget Bener-bener gak nutup sama sekali Sedikitpun dia tuh cuma kayak agak Mencerahkan kulit aku Sedikit banget Jadi kalo kalian mau pake produk ini Kayaknya memang kulit kalian tuh udah Halus dan bagus dari sananya gitu Gak bisa punya kulit Kayak aku gini Aku akan cobain lagi Aku timpa Ini aku pake agak tebelan aja ya Aku tadi udah pake sebanyak itu Dan ini tuh produknya Beneran gak keliatan sama sekali Pada saat dipake Jadi kalo misalnya kulit kalian Emang udah halus dari sananya gitu Udah bagus Udah bersih Udah mulus Itu tuh kalo pake ini ya cuma kayak jadi Tambah cerah dikit aja Untuk ukuran foundation ini tuh Gak terlalu nge-cover Gak terlalu keliatan banget perubahannya Kecuali finishnya tuh agak-agak basah gitu Kerasanya di kulit Tapi kalo diliat di kaca juga Dia cuma mencerahkan sedikit aja nih Kayak ini di dahi aku pake Agak banyak ya Terus aku templok-templokin Kulit aku tuh bener-bener kayak Cuma nambah putihan dikit doang gitu Tidak ngaruh apa-apa Aku masih penasaran Aku cobain sekali lagi Jadi tiga kali aku Templokin nih foundation Kita liat hasilnya gimana Tuh langsung banyak gini aku bikin Selain warnanya juga Gak nutupin bekas-bekas jerawat Sama sekali gak ada Coverage-nya Tingket Dan gak menempel dengan baik di kulit aku Kalo misalnya kalian bisa perhatiin Dia tuh bukannya Menutupi keimperfeksionan di wajah aku Tapi membuat kulit aku tuh kayak bludru gitu loh Serat-seratnya keliatan banget So untuk si foundation yang murah dengan harga 15 ribu ini It's a big no-no Buat aku Aku gak akan pake lagi produk ini Aku gak tau kalo misalnya ada diantara kalian yang ngerasa Enggak kok produk ini tuh bagus banget So ini bekerja baik di kulit kamu Tapi ternyata di kulit aku tuh enggak Yang kedua yang mau aku coba adalah Eyeshadownya Karena eyeshadownya ini packagingnya Sejujurnya bagus banget sih Kalo misalnya dipegang dia Kokoh ramping Terus dia tuh ada 10 warna Kayak gini Nah kalian bisa liat dulu swatchnya Nah di swatchnya sendiri Tadi kalian udah liat Dia tuh teksturnya agak-agak chalky gitu Terus warnanya Sebagian ada yang keluar Sebagian ada yang Enggak terlalu keluar Bahkan sama sekali gak keliatan Tapi aku akan cobain karena biasanya Eyeshadown tuh kalo di mata Dan di swatch suka beda Malah suka ada yang di swatchnya bagus Pas dipake di mata ternyata enggak Karena aku akan nyobain Pake beberapa warnanya Ini tuh warnanya ada 5 matte Dan 5 shimmer Aku akan pake dulu Sebagai warna transisinya Ini tuh aku agak kurang jelas sih Yang shimmernya ada berapa Cuman dari hasil aku cek sih Ini ada 5 shimmer Tapi yang 3 nya tuh warnanya gonjreng Jadi warna transisinya Akan aku pake yang ini aja ya Supaya gak terlalu Apa ya Nyolok di mata gitu Si transis itu kan Harusnya warnanya yang paling netral Nah aku akan pake warna yang ini Dia tuh gak ada nama shadenya sama sekali Jadi kita cuma ngeliat warnanya doang Untuk warna ininya sih Ini berjalan dengan baik Dan bagus-bagus aja di aku Aku akan pake di mataku yang sebelah kiri Oke warnanya udah selesai Aku akan tambahin Yang warna coklat ini Di ujungnya Terus aku bawa ke tengah sedikit Kita akan lihat warnanya kayak gimana Si warna coklatnya tuh gak terlalu keliatan Dan dia tuh agak susah di blend gitu Untuk yang matte nya Oke kalau susah Aku akan coba warna hitam aja deh Untuk di ujungnya Jadi aku akan cobain si matte nya Di warna hitam aja Dan akan aku pake di ujung mata aja Warna hitamnya oke sih Cuma kayak ngeblendnya harus Lumayan berusaha keras gitu ya Gak yang satu swatch dia langsung berhasil Dan warnanya tuh tetep gak terlalu keluar Dan jadi tetep kayak agak gepucat gitu Aku akan pakein di mata aku yang sebelah kiri Jadinya kayak gini Untuk si yang warna hitamnya Dia tuh kayak jadinya Tonnya cold gitu Si eyeshadownya Dan untuk di tengahnya Aku mau kasih yang warna pink ini deh Supaya dia lebih apa ya Lebih jadi keliatan gitu Aku pengen liat dia Warnanya keluar atau enggak Dia tuh warnanya gak keluar Dan emang apa ya Kayak chalky banget si teksturnya So ini gak terlalu jadi produk yang Aku suka karena akhirnya tuh malah jadi gak keliatan Si yang warna ininya Dan so sorry untuk eyeshadownya juga Gak termasuk ke dalam produk favorit aku Padahal aku suka banget ini sama packagingnya Dia tuh kayak apa ya Gak bulky gitu Jadi praktis banget Simple ada kacanya Dan kacanya juga gede Dan aku suka banget sebenernya Kayak gini packagingnya Cuman untuk produknya sendiri Warnanya tuh gak bener-bener keluar Di mata aku Misalnya jadi kayak gini Dan menurut aku Si warnanya gak terlalu keluar Hasilnya juga gak terlalu maksimal Untuk eye makeupnya Untuk eyeshadownya Enggak juga Dan kita akan move on Ke produk yang berikutnya Nah sebenernya Si benda ini nih Yang bikin aku penasaran banget sama Fanbo Karena melihat katanya bagus banget Katanya bagus banget Aku jadi pengen tau apakah betul sebagus itu Kadang aku tuh kalau misalnya denger Katanya bagus banget Katanya bagus banget Aku suka pengen nyoba sendiri Apa emang beneran sebagus itu Atau memang Hanya dibahas Ekspresinya beneran bagus Atau gimana gitu Jadi aku beli sendiri Jadi aku bisa nyobain Dan langsung pengen tau gitu Kayak gimana Oke jadi Ternyata Aku buktikan Memang pensil alis ini tuh Enak banget Teksturnya gak terlalu lembek Dan gak terlalu creamy Dimana aku suka banget Sama tekstur pensil alis Yang kayak gitu Jadi kalau kita pakai tipis-tipis Dia emang beneran tipis Karena aku kalau pakai alis Lebih seneng tipis-tipis dulu Sampai aku nemu Kayak ukuran yang beneran Bener pasnya Baru agak ditebelin Nah kalau kalian tipe orang Yang kalau bikin alis itu Ngebingkai dulu Pelan-pelan Nah ini tuh cocok banget Dan emang sebagus itu gitu Jadi semua orang yang bilang Produk ini bagus Gak lebay Karena ini emang beneran Enakan banget dipakainya Dan yang terakhir Aku punya lipstick Dari Vanbo Yang ternyata Warnanya tuh nude banget Aku suka sih ini packagingnya Dia warna merah Dan simple banget Gak terlalu gede juga Wah warnanya cantik banget sih Dan dia tuh finishnya Masih ada agak glossy gitu Langsung akan kita cobain Biasanya kalau aku punya lipstick Gini tuh dipakainya Untuk sehari-hari Kalau misalnya kurang pink Aku tambahin Biar agak ombre sedikit gitu Ini menjadi produk kedua Yang aku suka dari Vanbo Karena dia teksturnya creamy gitu Creamy dan buttery sih ya Menurut aku Battery gitu Jadi kayak meleleh gitu Di bibir Aku suka Karena Kalau misalnya Bibir kita kering Dipakein ini Jadinya tuh kayak Lebih lembab Dan lebih sehat Terus Si warnanya juga ini Aku pake shade nomor 13 Ternyata shade 13nya itu Warnanya bagus Karena sebenernya Waktu aku Pertama pasen di Shopee Si nomor 13nya itu Warnanya agak kurang jelas gitu Tapi ternyata begitu Nyampe warnanya bagus Dan ini So pasti akan aku pake Untuk sehari-hari Karena ini warnanya cantik banget Berarti Untuk produk Vanbo Yang aku suka itu Ada dua produk Yaitu untuk produk Pensil alis Dan untuk produk Lipsticknya Ini menjadi produk Favorit aku Nah tadi itu Udah aku bikin Review Dan first impressionnya Kalau misalnya Kalian ada yang mau ditanyain Kalian bisa tulis Di kolom komentar Atau kalian pengen Ada produk yang aku review Bisa kalian tulis Karena nanti Bisa aku cobain juga Dan aku kasih tau Sama kalian Reviewnya kayak gimana Paling segitu dulu videonya Jangan lupa Untuk like Comment dan subscribe Dan jangan lupa juga Untuk follow instagram aku At Jiglicious Snya ada dua Karena disana Aku juga sering ngasih Mini review Mini tutorial Atau misalnya Updatean-updatean Keseharian aku Oke di follow ya Sampai ketemu di video berikutnya Daaah Bang selamat menikmati